Dalam rangka memperingati kiprah pergerakan perempuan yang diawali sejak Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928, momen tersebut menjadi titik penting bagi perjuangan perempuan Indonesia yang selanjutnya diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Ibu. Oleh karenanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga melaksanakan kegiatan anjang sana sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ibu PHI ke-95 dengan mengunjungi perempuan pejuang. Menteri PPPA dalam kunjungannya ke kediaman Ibu Sumarni yang bertempat di Kota Depok mengatakan, memperjuangkan kemerdekaan bukanlah suatu hal yang mudah, dibutuhkan keberanian yang besar dan kegigihan yang tinggi untuk dapat melakukannya. Para pejuang kemerdekaan rela mengorbankan nyawanya bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, sudah sepatutnya sebagai penerus bangsa selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Perempuan dalam hal ini turut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Perempuan terus bergerak memberi arti untuk bangsa ini dan menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Menteri PPPA menyampaikan kegiatan anjang sana ke perempuan pejuang merupakan salah satu rangkaian kegiatan PHI yang rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Melalui kegiatan anjang sana dan pemberian tali kasih, diharapkan perjuangan perempuan dapat selalu diingat dan menjadi inspirasi bagi seluruh perempuan. Menteri PPPA mengungkapkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Setempat dalam memfasilitasi kesejahteraan perempuan pejuang yang usianya kini sudah tergolong lansia. Pia Megananda menyampaikan pihaknya akan terus mendukung upaya Kemen PPPA dalam mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan. Pira Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaporkan.